Hai contohnya latihan serangan-serangan gedung tidak gedung kita pakai peluru tajam Pak kok kalau gini peluru tajam tapi dia masuk di dalam dia dekat Sandra kalau kita masuk nyerangnya enggak enggak yakin kena tembak berarti emang bisa mati dong bisa mati beliau tapi kan melihat-lihat Oh udah terlatih betul nih Oke kamu serangan saya di dalam ya enggak tahu kualitas itu ya Pak jadi kita masuk gedung tembak di dalam gedung itu lain kali ini terorisnya Pak Prabowo di samping Hai disitu saya melihat ininya orangnya berani sekali Wih kitanya juga ya jadi kita pas begini begini di dalam gedung wih muka Pak Prabowo nih ini peluru tajam temen dipanggap main-main Halo kawan muda ketemu lagi kita di ngobdul kali ini yang menemani kita Hai dua orang Purnawirawan juga angkatan darat yang pertama Mayor Infantri Purnawirawan Rudy Adolf Pak Rengkuan yang kedua Bapak Letkol Infantri Purnawirawan Hamdan Hai Purnawirawan semuanya nih yang kita obrol ini jadi ceritanya akan banyak cerita masa lalu berarti Pak ya Pak Rudy Pak Rudy aslinya mana nih Pak asli mana dok terus masuk ABRI waktu itu ya terus kemudian masuk Kopassus eh Kopassanda belum masuk Kopassus langsung masuk tentara biasa dulu oke gimana cerita aja tuh Pak jadi awalnya sejak sekolah SMA ya sudah mulai tertarik kepada apa tuh militer khususnya TNI Angkatan Darat ya kebanyakan kan kita melihat ulang-ulang tahunnya Angkatan Darat ah disitu udah mulai tertarik untuk ingin mengabdi mungkin ada ini kali apa pertemuan atau saudara atau ya memang bapak saya dulu juga militer Oh ya ya sehingga terpanggillah untuk eh mengikuti beliau juga melihat 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 ayahkan tentara jadi ingin ikut seperti beliau darah militer yang mengalir karena putranya putra keberapa Pak Pak Rudy putra kedua dari dari tujuh bersaudara wih banyak ya keluarga besar keluarga besar keluarga besar parengguan ya waktu itu SMA di di Banado ya masuk abri-nya masuk abri-nya di Banado melalui tahun 880 tingkatannya Secabah Bintara 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 sekolah Bintara Hai terus pagkanya satu kuning waktu itu nanti lulus langsung seleksi kita pendidikan di Makassar pendidikan Makassar Sulawesi Selatan Selatan empat bulan setelah itu sudah datang tim Kopassus udah pakai baret berasuk kayak gini kita dipilih lagi untuk masuk ke Kopassanda waktu itu terpilih terpilih dari berapa orang ya dari kita kurang lebih 200 Bintara waktu itu yang terpilih cuma kurang lebih tidak sampai 20 keras itu seleksinya seleksi berat ya termasuk menurut saya lumayan berat menurut bapak Oke kita ke Pak Hamdan dulu nih kalau Pak Hamdan gimana ceritanya Pak kalau saya gini dulu di kampung saya tuh saya di Purwakarta Pak daerah mana Purwakarta Purwakarta Cini Cempaka Oke di tempat saya itu dulu abahnya tentara kan ada batalion sebelah saya sebelah saya ini tembaka terus Sadang di Sadang itu batalion dulu 37-17 Oke jadi saya punya kakak dua perempuan nikah ya didirikan oleh tentara semua itu oke kakak saya itu udah itu umur berapa tuh Pak Amna dulu kalau itu sekitar umur 16 tahun 16-15 lah Pak ya saya jadi dari remaja itu sering melihat mungkin dari kecil ya sering melihat sosok-sosok tentara yang ada ya kakak ipar lah istilahnya kakak saya nikah sama tentara di rumah juga ya di satu rumah juga disitu kan dirumahnya ya saya lihat wah tentara semua enak sekali makan diransum gitu makanya nih pas makan dia tuh di rumah saya gitu Pak walaupun di belakang rumah saya itu gede gitu luas itu jadi masak untuk bapak mau kan itu masak di tempat saya jadi kalau pagi itu kalau mau bawa ompreng ambil nasi bujangan-bujangan itu Pak itu bapak ngeliatnya seru banget gitu nah suatu saat saya sudah selesai sekolah tahun 73 sekolah SMA dulu saya bukan SMA Pak saya sekolah PGAA Pak guru agama iya iya karena bapak saya itu orang guru agama Pak dulu jadi arah saya diarahkan pun jadi guru agama gitu setingkat SMA itu ya setingkat SMA oke terus nah tentu setingkat selesai sepuluhnya kalau ya disuruh ngajar sama bapak itu ah ngajar tapi agak kurang sek gitu ya Pak ya kayak bukan panggilan hati iya karena udah terpengaruh sosok-sosok tentara sekitar kebetulan ada kakak saya udah kamu nggak ngasih itulah ini adapter tentara nih oke saya bilang gitu nah dari itulah ah saya mau juga dan kebetulan waktu itu saya sekolah kan di Subang ya ada pas di Subang itu tetangga saya kan kos di Subang Pak ya ada tetangga sebelah itu itu dia atau orang tentara aku pasus lagi barat merah kalau pulang tiap minggu kosong barat merah gokok banget saya lihat jadi kesan saya ke rumah itu kan dekat Pak ke depan depanan gitu wah wah orang mungkin saya bisa nggak jadi gitu sebenarnya gitu jadi makin jauh dari keinginan orang tua jadi pengajar gitu ya mungkin jauh sebenarnya Pak ya karena saya waktu itu kuliah sekolah nganggul kan ya yang bilang udah udah kamu ngajar dulu ngajar ada madrasa saya ngajar madrasa waktu itu tapi saya nggak apa ya nggak happy lah kalau saya bilang gitu baru tahun 74 bulan Januari kakak saya kebetulan disana ada pendaftaran dan catam catam di batalion itu kebetulan waktu itu yang dibentingkan itu anak-anak tentara pak prioritas prioritas anak tentara atau misalnya saudara adik atau apa kan nah itu udah kamu masuk sana ya masuk karena punya kakak ipar ya kakak ipar saya akan udah datarin karena langsung masuk masuk waktu itu itu memang banyak ngeraftar hampir seratusan lho pak kira setiap saya tes dari saya sampai ke dulu tesnya di Bandung pak di jalannya situ jadi kalau mau tes diangkut dari situ naik tentara ke Bandung lama-lama tes terakhir kok tinggal sedikit tinggal awalnya tiga truk tuh pak udah ke sana akhirnya tinggal satu tiga truk aja nggak makin terseleksi hilang makin hilang tes ini tes ini kan berpakaian ada tes umum ya ataupun kesehatan tes jas dan lain-lain hanya yang lulus itu berapa terutama anak-anak yang di asrama itu banyak juga yang daftar tapi nggak ada yang lulus lulus anda satu yang lulus saya dari kampung ya di semaka juga yang ini udah setelah tujuh orang yang lusan cuma dua orang itu ya udah dari saya itu di tempat saya mungkin dari buat tahun itu yang lulus hanya lima orang Pak semuanya lima orang bisa ikut pendidikan di catam catam di pengalingan pengalingan terus ke masuk Kopassanda masuk Kopassanda setelah salah lulus dari catam saya masuk batalion dulu batalion tahun tujuh lima saya masuk ke berikip 15 di Cik Sukabumi Sukabumi terus dari berikip masuk ke batalion tiga sepuluh Sukabumi tahun tujuh sampai saya masuk tujuh lima tujuh enam di Sukabumi tujuh enam saya berangkat ke Timur Timur yang pertama yang bulan Januari tujuh enam saya berangkat ke tujuh enam ya Nenggallah bukan Nenggallah Pak itu batalion Pak batalion ya kalau menenggalkan di Kopassus belum Kopassus ya ya saya masih batalion berangkat ke tujuh enam tahun bulan Januari pulang bulan Desember pulang bulan Januari dan juga dan itu masuk tahun tujuh tujuh saya berdi basis kebetulan ada waktu itu ada datang dari batu jajar itu ada seleksi Kopassus Kopassanda lah waktu itu seleksi yang remaja-remaja ikut yang lulus terakhir cuman sembilan orang semua semua itu semua itu sekitar umur 18-19 tahun kali ya saya udah sekitar umur 19 tahun 19 tahun ya dan judul enam tuh datang dari tim dari kotak dari batu jajar seleksi Kopassus Kopassus Kopassanda aku bilang saya ikut tes itu orang kurang lebih 75 orang ya remaja itu yang ikut yang menemani syarat gitu ya awalnya akan dari ketinggian lebih tinggi apanya terus tes 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 setelah selanjutnya hanya yang lulus terakhir cuman sembilan orang dari 75 orang ke sebulan September saya di atarik waktu ke batu jajar langsung bergabung waktu itu karena pada saat saya lakukan komando itu itu diambil dari semua batalion Pak seluruh Indonesia ya saya dapet seleksi hanya ada 83 orang saya didik di batu jajar itu dari 83 orang nih yang lulus hanya 38 orang Pak sampai di celacap itu yang akan dilantik nih ya dilantik lulus dari pemberdirikan komando nah hanya 38 orang sudah lama tuh Pak waktu Bapak itu pelatihan komandonya itu tujuh bulan Mbak ya ambil 7 bulan menggunakan komando setelah konon komando terus balik istirahat kembali lagi ke sana latihan terjun atur jenetik satu bulan setengah saya baru dikirim ke grup satu waktu itu saya tahun tujuh delapan sudah selesai pendidikan komando dan para saya masuk ke grup satu waktu itu dan belum aku habis menandar dan regrouping saya masuk di waktu itu buat dikompi waktu itu di dan sebelas kampis 112 dan kebetulan dan kini beliau Pak Bowo waktu itu ketemu tahun 79 78 78 ya ketemu tuh Iya dia masih lihat tuh waktu pangkatnya itu kenal Pak Prabowo sebelumnya sebelum belum oke nah waktu pertama ngeliat Pak Prabowo kesitu disitu apa waktu itu eh kesannya waktu ngeliat Prabowo kesitu ya kesannya ada yang cerita-cerita wah itu orang Amerika bahasa Inggrisnya masih gak gogok-gogok kan ya gitu tapi begitu kita upacara apel apa biasa aja sebelum itu bahasa Indonesia lancar sebelum tapi saya liat tuh orang putih gitu lalu kan putih gitu saya bilang mungkin ini jadi bintang film yang berdahulu bukan bukti tentara gitu saya liat tuh beda sekali dengan kebanyakan sajur itu iya beda sekali fantesnya baru-baru bintang film gitu kan mau-maunya secara apalagi tanya-tanya lagi anak-anaknya siap maniswa kan oh ini begawan ini kata begawan begawan ekonomi kayaknya Pak ini Pak siapa? Pak Sumitro Pak Sumitro katanya Umbung wah apalagi orang-orang ngomongin, sebenernya orang kaya sih ya gitu lho tapi udah lama-lama ya kita kenal dan sehari-hari memang belum ya tekias gitu lho ya danton waktu itu dantonnya Pak Tano Suratman, Pak Muhajir dan Pak Martono itu saya masuk di danton satu waktu itu Pak Pertan satu ininya Pak Tano Suratman, danton saya itu ngeliat Pak Prabowo udah mesti anak orang kaya gitu ya? iya orang kaya dan cakep ya orang cakep saya bilang gak pantas jadi tentara gitu harusnya bintang film beliau ini tapi kok bisa masuk tempat sombong gak kelihatannya Pak waktu itu? kelihatan gak kelas masyarakatnya, kelas ekonominya gitu dengan dia Bapak prajurit dari desa gitu kan gitu saya rasa gak lalu ini Pak dan dengan rekan-rekan yang lainnya biasa aja Pak kan banyak juga ngeliatinan beliau disitu kan ada Pak siapa? lupa lagi saya tuh Pak Andri Taro Reh, Andri Taro 74 orang sangir ini saya bilang, ya bapak lah gue memang senior, dia kan udah jadi danton semuanya tapi saya liat dengan ini apalagi dengan Pak Tano deket itu Pak dengan Pak Tano Suratman, kalau dia marah kalau diteket dengan Pak Tano kurangnya turun lah marahnya itu saya ingat waktu Nenggara 28 itu Pak kita peranggap pertama Nenggara 28 tahun 78 ya 78 78 itu juga waktu itu hanya 3 bulan disana Pak karena keberhasilan beliau akhirnya dia kembali nah dengan Pak Tano itu deket itu saya dihutanya sering itu Pak apa? namanya? guyon bercanda gitu guyon gitu bercanda gitu saya liatnya kalau ya pas foto-foto gitu wah bagus tuh orangnya kayak gitu? iya itu Pak mereka berdua tuh? iya berdua itu kayak lalu lari wah gue nih gue nih dlap habis kalau diluatnya gitu men kalau memang lagi marah tegas betul siapa yang salah membeluh wah langsung ini jangankan ya kita ya dantunya aja pernah ditempeling Pak salah jalan gitu enggak dilih jalan gitu dia kamu ini membunuh saya, jalan kayak begini, kalau di hutan, padahal waktu itu nggak boleh, ya berteriak sepertinya, tapi ya gimana, ya itulah, beliau di medan operasi, jadi tegas, tapi juga ada, umurnya main gitu lah. Kalau ini, Pak Rudy ya, Pak Rudy kan rekrutnya ke Makassar Pak, eh Kopassusnya di mana Pak? Saya Kopassusnya itu di, sudah dipasukkan, sudah ke Batu Jajar, setelah selesai kami latihan tentara, ya tentara biasalah waktu itu, datanglah tim Kopassus yang pakai barit merah gini, disitu kami terpilih, dari beberapa orang terpilih, tapi nggak langsung ke Kopassus, kami ke, adu dulu, ke Pusdiksi Bogor, kami kursus demolisi dulu, oh gitu, ya demolisi, kayak apa tuh Pak, kursus demolisi itu Pak? Ya khusus masalah, bahan peledak, penghancuran jembatan, penghancuran gedung-gedung, termasuk mungkin campuran, Pak? Ya, campuran-campuran, kami sekolah di Bogor dulu, di Pusdiksi, setelah selesai di sana, kurang lebih tiga bulan, baru kita dijemput sama Kopassus, terus, bawa ke si jantung dulu, baru, bawa ke Batu Jajar, untuk ikut latihan ambil barit ini, Batu Jajar, tahun 81 itu. Mungkin tujuh bulan juga kali, prosesnya. Nah, tujuh bulan, sekitar sama ya, sekitar bulan sama. Kayak apa sih Pak, pelatihannya Pak, Kopassus? Ya, termasuk bagi mental-mental tempe, ya jelas akan kembali, pulang. Pulang, pokoknya prinsip kita, yang lain, prinsip saya Pak ya, yang lain bisa, saya harus bisa, itu aja. Walaupun, apa, sangat, sangat padat, tidak ada waktu istirahat, pokoknya sambung-mengambung terus. Ini banyak ada libur? Iya, ada libur, sampai kita latihan Kopassus itu. Jalan terus ya? Iya, saya latihan Kopassus itu, saya udah gak tau hari apa, tanggal berapa, Senin atau Selasa, udah kita udah gak tau. Sampai gak tau hari? Sampai sangking padatnya, dia tadi tuh. Situ Lembang juga kan, Pak. Situ Lembang, kan situ Lembang, apa tuh? Kurang setelah, setelah, apa itu? Di Cipatan. Batu Jajar, menuju situ Lembang. Baru Long Mars. Baru Long Mars menuju Jelacap. Jelacap untuk main-main laut kan. Long Mars, Pak. Long Mars katanya, kabarnya emang di rel kereta, di jalan kereta ya? Ya, udah macam-macam, Pak. Ikut rel, ikut gunung. Udah macam-macam. Memang yang paling setengah mati di rel, karena kita di, bukan kita yang ngatur langkah. Bantalan kereta. Bantalan kereta, itu yang bikin sakit kaki. Iya, kalau mau turun ke kerikil, berat. Berat. Ngeserot, ngeserot gitu ya. Iya. Berarti ikutin papan-papan itu. Iya, iya. Banyak yang lulus di ini, Pak. Kira-kira ke jalan itu, Pak. Iya. Di Long Mars. Di Long Mars itu kita 10 hari, Mas. Dari sini, dari Bandung ke Cilacap. Itu banyak yang nyerah. Banyak yang nyerah. Banyak yang nyerah. ada pas saya di pegunungan Beleketebek itu satu meninggal di situ kesehatan apa ya mungkin satu kondisi kita sudah lemah kita jalan apa bahwa beban juga kan buat tali peloton bagi yang kuat ya untungnya saya waktu masih muda sering olahraga kan jadi kalau cuman jalan saya kuat ya bagi teman-teman yang mungkin tidak terlaku tidak terbiasa dulu waktu masih sekolah berat sehingga di pas hari keberapa di Beleketebek meninggal satu yang namanya Sudrajat itu Hai apalagi suksesnya ya Pak kan banyak kan orang sudah ke batalion banyak enak batalion dulu udah lama-lama sudah terbiasa fisik fisik kurang terus masuk ke Kopase ungkursanda waktu itu terus pendidikan hanya merasa berat begitu menurut saya udah enak batalion gini kebanyakan gitu Oh iya kecuali kayak Bapak dulu enggak lama pelatihan daftaran Iya langsung langsung masih masih inilah ya Mas otot atau segala macam masih itu ya dan kalau menurut saya kalau dia waktu dia masuk militer itu tidak tidak terbiasa fisiknya karena memang hambatannya itu pas masuk latihan Kepasanda ini kecuali yang memang terbiasa ke kebun atau jalan atau ada modal baga ada modal modal ya jadi tiba-tiba pelaksanaan itu kalau fisik saya anggap kuat saya tapi yang tidak bikin kuat itu kan yang tidak pernah istirahat itu kalau mentalnya lemah udah pikiran enggak 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 apa itu enggak konsentrasi mikirnya mau lari atau ini menyerah gitu saya prinsip saya saya kembali kembali saya matikan malu-maluin orang tua udah udah ini jadi saya harus sukses sesuai dengan cita-cita ya harus sukses karena kan kebanggaan kalau kita sukseskan kebanggaan orang tua dan kebanggaan teman-teman yang di desa kan jadi orang tua dulu waktu Bapak di rekrut ke pasus Hai apa kata mereka Pak ya kebanggaan aja Bapak apalagi ya dia seorang tentara ya betul Hai dan kebanggaan juga teman-teman Oh ternyata si Rudi ini katanya bisa dia kenapa kita nggak bisa sehingga di belakang saya banyak yang ikut juga mendapatnya kayak gitu ya dampaknya disitu yang paling berat Pak ini semuanya berat ya latihan kopasus itu berat semuanya kopasanda ya waktu Bapak yang paling berat apa Pak saya mau nanya dua-duanya nih yang berat tuh paling dia adik masuknya waktu komando gitu ya komando yang berat mental Pak mental justru mental justru mental orang itu kan enggak boleh kalau udah jajan di warung ketahuan pelatih udah nih langsung di pecat Oh gugur langsung enggak ada perwira ada enggak ada tamtama waktu bintar sama semuanya yang peningkat itu enggak mentalnya kalau latihannya sih enggak terlalu ini ya kita asal jalani aja asal kita berpikir pun ah latihan gak kun mati ini pelatih juga ini nyiksa saya nggak mungkin mati itu aja nggak mungkin sampai mati ngasih sampai mati apalagi kalau bekal dulunya olahraga atau petani atau apa ya juga bergerak itu cuma kalau di latihan komando itu kan bisa kita udah salah misalnya habis juri timun itu sama pelatih tetap diikutkan tidak lulusnya itu setelah selesai penutupan jadi dia ngikutin dulu Hai tadi tidak dipas ditutup baru dinyatakan tidak berhasil ingat Oh pelanggarannya habis-habis ambil timun semuanya itu dan pelanggarannya nggak lulus sekarang mencuri ketimun timun misalnya gitu padahal bukan kancil hahaha itulah resiko memang ada kejadian mencuri ketimun tuh kemungkinan bisa terjadi banyak cuma kan kita kalau dilatih komando harus belajar mencuri yang penting tidak ketahuan ah gitu kan cuman dia kemungkinan lewat mabuk jalan-jalan kampung Pak pisang kalau saya tebak itu karena emang latihan survival Pak ya Iya karena kan kita makan dibatasi Pak kita fisiknya non-stop tapi makanya sedikit jadi dipaksa otaknya akal Jadi kalau saya latihan Kopassus Pak hati komando saya bukan mikir latihan-latihan bagi saya kecil jadi tapi perut ini minta terus itu yang membuat saya ada pisang orang nih sikat aja yang penting jadi berpikir terus jam dulu cari makan cari makan karena memang persoalan ada di perut soal dari bukan di fisik ini kampung tengah diisi bahaya ini goyang iya kok lain lagi dan itu kalau dikasih makan suruh mati dia mau Pak tapi kalau lapar maju mundur dia hehehe jadi Pak Rudi memang dari dulu memang kalau soal makan oh iya vital saya beseru apa suruh mati pun yang penting makan dulu hahaha ya kalau udah makan eh pasukan kalau lapar suruh baju nggak bakal maju Pak letoi letoi kena tembak dulu kalau gitu tapi kalau kenyang kan apa pasti timbulkan ide-ide Oh udah ya kalau baterai full lagi tuh full dari caskan 55 ini udah pikiran sudah ada tapi kalau loyok pasti maju dia padahal udah mau mati maju terus dia hahaha ini lucu juga ya sebenarnya tapi memang itu ada ya masing-masing personel juga ada ada hal-hal tertentu di individunya ya ya memang kalau latih ketahuan ya resikonya itu pulang jadi mencuri mencari makan itu enggak dilarang yang dilarang ketahuan ketahuan berarti kalau dia ketahuan berarti tidak nggak pintar gitu aja memang dilatih mental sangat iya 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 kuat sekali ya contoh bisa setelah situasi berlatih dimana belinya gimana bisa-bisa ke sana perhatiannya di sini gua nggak ketahuan sama di orang yang ketangkap tadi orang ini nggak pintar gitu ya udah haus udah jalan 8 kilo enggak boleh minum padahal depan kita air itu kan menghati mental ya lain kali ya semuanya isi peples tapi tidak boleh ada minum padahal kita sudah kehausan ya angkat peplesnya ya tumpahin waduh lama di saya ini bukannya diminum kok malah ditumpahin Nah kalau kita minum selesai kita game kita disitu kita tahan kita tahan itu mental mental jadi itu memang ngebentuk ya pertama musik pasti ya fisik mental yang mental satu lagi kecerdikan iya cerdikan Hai akibu pendekan seperti kancil resikonya yaitu eh karena memang enggak cukup ya skill fisik kalau tanpa kecerdikan enggak cukup ya karena kalau dilatih Kopassus itu bila perlu makanannya pelatih kita curi yang pentingan ketahuan biar disuruh biar-biar pelatih tahu bahwa kita yang ambil tidak bakal ada yang ngaku ngakunya setelah kita dihukum diputarin baru muntah Wah ini makanya pelatih nih baru ketawanya di udah muntah pun enggak ngaku hahaha itu karena dilatih begitu ya oke kamu udah muntah ini kan makanan pelatih ini tetap aja siap tidak Oh gitu tetap ngel gitu tetap bertahan gitu udah muntah tapi bagaimana supaya supaya ketahuan kita ngambil diputar gini dikodi guling-guling ini dijungkir ke belakang ini bahwa muntah ini makanya pelatih ini tetap aja enggak ngaku tapi pelatih hebat mungkin itu tujuannya kali gini kali ya kalau sempet ketangkap musuh diinterogasi supaya enggak betul nah itu nah itu dan berhasil ya enggak orang garasi ya makanya indentensi kita kalau ya seperti kita ngeliatan di ini aja di dengannya ya pakaian di dengannya gitu Pak jadi kita waktu itu di sebuah puluh kamu berangkat bapak ya satu tim berangkat Pak nanti di hutan kita dikejar-kejar Pak ditangkap Oke terus nih ya yang yang lincah yang enggak ketangkap yang enggak lincah ya ketangkap Iya sama jadi ada musuh-musuh kita yang itu pada teman kita juga sebenarnya simulasi lah ya simulasi tapi bener-bener dia di menurut dia ngejar kita gitu bener kita nggak pakai cuman pakai sepatu nggak pakai wapak itu baju aja semua itu di hutan kita dianggap tawanan makan ya Pak nggak ada makanya nggak ada itu itu banyak bawa peta sama ada alat untuk berjalan peta sama kompas bahwa iya itu enggak semuanya yang bawa kita satu tim itu hanya misalnya 8 orang kompasnya jatuhnya peta satu karena kalau udah di ini udah di apa dikejar sama musuh istilahnya bubar kita akan kapan nggak usah ketemu lagi Oh satu-satu itu kita bergerak nggak ada alat komunikasi ya udah putus-putus komunikasi dengan teman sudah enggak ada senter udah enggak ada peta sudah enggak ada kompas jadi kita cuman pakai Oh saya arah sana nih yang penting saya jangan ketangkap itu kalau ketangkap hancur kita biar teman disikat kita harus kembali kemana contohnya saya saya pertama perangkat lima baru keluar desa udah dikepung sama waktu itu teman juga akan dari grup satu pecah lah kita tuh udah tengah malam saya berpikir waduh tengah malam nih jump senter udah nggak ada kompas udah nggak ada tapi saya pegang peta saya masuk ke kampung saya Sandra orang kampung tuh saya tuh minta senter Oh saya ke arah sana saya jalan tuh pada saat menuju ke titik aman ke sefos aman lah dikepung saya disama grup satu menuju positif Nah saya lari disitu saya gelapkan enggak bahasenter lari tuh di tengah hutan tuh sama grup satu pakai lengkap kenyataan berat-berat masuk ke jurang untuk gelundung sampai di sungai itu udah enggak takut ular atau apa udah udah ular itu udah enggak takut kita nggak kepikiran takut sama juga juga takut sama yang nangkap ini karena kita dihajar tapi lolos juga saya lebih baik kita lolos sampai kita jadi sate kita karena itu ada ini batas waktunya Pak ya ada batas waktu dan kita satu hari ini misalnya menemani pagi setar sampai sore nanti disana harus kumpul di ada pos aman disana Oke harus sampai ke sana nanti hari berikutnya begitu juga terus sampai hari finish terakhir jadi ada target ada tanya titik pos dan waktu gitu ya itu berapa lama tuh Pak yang urusannya yang kayak gitu terus-terusan aja lebih seminggu kurang lebih seminggu ini tadi sempat menyebut gultor kalau gultor bedanya apa Pak iya sama dengan itu yang saya udah jelaskan tadi pelatiin gultor itu tadi itu yang yang tadi selesai bersama barusan sampai itu sebenarnya sebagian dari pelatihan gultor ya kayak gitu iya nggak di komando nggak ada itu iya karena kita kalau ketangkap duluan lama kita di di beskati camp tawanan kita lama jadi berapa hari tapi kalau ketangkap sudah berapa hari di camp tawanan tinggal berapa hari disiksa di situ disiksa kayak 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 ketawa nanya beneran gitu ya iya dicambuk aduh digelitik waduh pokoknya hilang pokoknya kayak orang gila udah kayak orang gila kita itu itu yang ngerasain dibuat nol kita ini kepala ini tapi memang tujuannya supaya kita mental kuat jangan baru lihat misalnya ini udah kamu menyerah interogasi ada interogasi juga disana Pak di interogasi kamu dari mana itu dan itulah tanya kita mental kamu ke tentara ya kamu yang siap lagi kan nggak ngomong siap oke bukan bagaimana siap berarti ya tentara bahasanya kayak orang sipil aja padahal memang pakaian juga pakai tentara kita hanya untuk menahan itu aja kalau dia tanya ini kamu tentara ya tuh lihat kakinya kamu bukan saya kalau ditanya kenapa kamu orang Nado kok disini ya saya berburu babi disini itu nggak ditembeling jawaban saya cuman mikir besok selesai besok selesai dan makan lagi tapi sempat ini juga kita sempat nol pikiran nol itu kayak gimana sih maksudnya Pak ya kayak orang udah apa-apa ingatnya ngeringan ketemu orangtua kayak main bola dorong-dorong mobil karena katakan di kem tawanan itu kan bukan bukan duduk begini Pak berdiri kita berdiri berdiri sadar pegang temuk kaki dibuka oh halo ya halusinasi karena kita dipakai kayak ada ada alat juga wow wow kayak pembesar suara itu yang bunyi-bunyi itu lebih sering ada sering mengganggu banget ya sadar dikit dicambuk Hai makan kayak tawanan di fitkong sana nyari-nyari di lantai jadi memang dibuat nol tapi itulah seninya banyak dong ikut operasi selama karir militer Pak Rudy ya kalau saya akan pertama operasi itu kan tahun 83 Pak Prabowo Bravo ya saya ketemu Pak Prabowo pertama tahun 81 81 Oke 81 saya lihat Pak Prabowo pertama itu sampai laku ganteng banget Hai apa di situ itu muncul dari dalam hati saya tuh ini mau jadi presiden eh ternyata jadikan sekarang Pak enggak kenapa pikiran kok akan jadi bisa melihat eh orangnya kok apa lebih bawahnya itu Pak auranya itu wah ini orang hebat ini hebatnya orang masih kok koknya beliau kan dia waktu itu megang masih dibuka pakaian atas habis olahraga dan senjata akar saya lihat dia tuh wah ini yang Pak Prabowo Subianto ya wah ini oh namanya udah sering disebut ya wah ini berwibawa 81 ini orang ini kedepan akan jadi presiden ini pemimpin lah gitu karena terbukti itu karena kesan pertama desain pertama itu bisa kayak gitu ya timbul dari ini saya tuh saya sering ngomong sama teman-teman masalah yang saya sampaikan tadi karena terjadi lihat auranya beliau di bawahnya beliau dengan sering dengan beliau boleh kelihatan Oh memang jadi 81 itu ketemu pertama di di Cijantung jantung operasi pertama operasi 83 bravo Pak Amdan ikut nah saya waktu itu Nanggala Nanggala 56 disitu saya melihat gerakannya Pak Prabowo itu walaupun kami tidak pernah ketemu tapi gerakannya beliau waktu di timur-timur bawa bravo bawa den 81 sangat lain dengan kita sama-sama Kopassus cuma kami Kopassus di Parako mereka Kopassus dan beliau satu beda mereka helikopter terus kita kiri gaji gunung jalan kaki dalam hati saya kalau saya dalam hati saya wah sama-sama Kopassus kok mereka enak sekali ya dan berhasil terus ya situ saya bangga saya berpikir begini Oh saya harus masuk dengan 81 ini Oh karena disitu ya disitulah saya saya melihat saya melihat saya harus bisa seperti anak buahnya Pak Prabowo seperti Pak Prabowo sukses di waktu wabravo paham dan CS berhasil saya masih sudah Kopassus Pak tapi kita Oh paham dan udah di di gultor digultor mereka kesan kemarin email Itutututututututututuk Gergaji gunung nih di situ oh tunggu saya jadi gultor akhirnya jadi gultur 84 Pak Prabowo yang masukkan saya ke Gultor karena setelah pulang operasi Pak Prabowo Bravo dan rasa Jandra Jandra merasa saya genanggalan angkala 56 pulang dari sana masuk Cijantung waktu itu tahun 83 ada penyegaran terjun bebas Pak Prabowo kan penerjun bebas juga saya juga kan waktu itu karena saya belum gulthorik saya latihan lah latihan mau ada penerjunan penyegaran saya latihan di lapangan kan dekat Pak Prabowo dan 81 lagi versi mencari eh eh apa hal yang personil untuk masuk gulthor dan 81 saya langsung ditunjuk Pak Prabowo eh kamu dari mana sesan siap dari menaduk ya daftar kamu masuk gulthor langsung tunjuk itu aja langsung ditunjuk tapi kan harus seleksi lagi ya tapi tapi Pak Prabowo juga tunjuk bintar-bintar yang dari gulthor itu sudah mulai mencatat itu paham dan ada di situ enggak ya enggak ada oke ada 8 tahun 84 saya kan tugas waktu itu di Makassar kembali Kopassus Makassar oke pada saat apel pagi sudah kumpuluh saya lihat loh ada dari gulthor ini dan 81 nih saya lihat ada Pak Prabowo ada Yansen yang pernah langsung pengumuman ya yang dipanggil memisahkan diri untuk masuk dan 81 saya pertama dipanggil baru selesai di sana habis dari pemilihan di Karyango waktu itu kirim ke gulthor untuk masuk dan 81 dari karyango ya disitulah saya ke Jakarta ya tapi seleksi dulu di Karyango dari berapa orang tuh Pak sedikit deh waktu itu sedikit cuma satu grup kalau enggak salah kurang lebih kurang lebih 10-15 satu grup jadi kalau empat grup ya kurang lebih 60 jadi di gulthor 7 bulan lagi berapa bulan pelatihan kira-kira ya kurang lebih dasarnya itu dikombinasikan dengan itu tadi pelolosan itu satu bulan setengah istilahnya pelolosan isinya pelolosan ilmu medan langsung dilanjutkan dengan pelolosan kita yang materinya dan disitu ada sebelumnya kita di beli ini dulu pesiologi dulu ada tim pesologinya Pak ini ngecek kita di ini habis besiologi baru kita lanjut jadi setelah masuk gulthor itu ah bolehlah disitu banyak sering ketemu Pak Prabowo saya latihan saya tuh disitu lebang yang ngawasi langsung Pak Prabowo ditungguin kita jadi misalnya latihan jadi Pak Prabowo juga ke iya ke lapangan dia melihat pasukannya tuh kotak-kotak tembak misalnya dengan musuh walaupun temankan beliau langsung oh kamu salah mati kamu biasakan kita lima orang kalau mati dua kan harus kita pikul ya ya kamu pikul dua temanmu kan mati mati pikul bawa ke sungai buang di sungai kalau kita lima orang mikul dua orang setengah mati jadi yang dipikul ya memang PM mati aja dia enggak mati itu hadis itu saya enggak mabuk betapa orang sangat perhatian kepada anak buah untuk anak buahnya supaya latihan yang benar enggak sembarang itu kalau di di hutan jadi maksudnya Pak Prabowo itu waktu pengawasnya iya pengawas detail beliau detail gitu yang langsung kamu salahnya disini kamu salahnya disini kamu bener disini dan lah kamu kena tembak belitu dan latihan jadi ini dia mesti Hai apa setiap hari mesti dan lihat ya materi latihan apa-apa dia tahu Oke jadi siswanya pun tahu persis kesalahan dia apa yang benar apa gitu karena langsung dikasih tahu langsung dia lihat di lapangan kamu selamu disini kamu harusnya begini kamu perlindungan mu harusnya ke kanan kamu nembakmu harusmu disini sampai sedetail itu ya sampai sedetail sehingga ya apa di tegur ya udah siap salah resikonya ya kamu mati kamu dipikul sama temanku bawa ke sungai buang di sungai itu nanti sadarnya jadi memang mengikuti terus beliau jadi efektif semua pelatihan berarti ya hasilnya memang enggak bohong dia menembak Hai menembak memang-memang ya beliau termasuk nyalinya tinggi Hai contohnya latihan serangan-serangan gedung tidak gedung kita pakai peluru tajam Pak pokoknya peluru tajam tapi dia dia masuk di dalam dia dekat Sandra kalau kita masuk nyerangnya seenggak enggak yakin kena tembak berarti emang bisa mati dong bisa mati beliau tapi kan melihat-lihat Oh udah terlatih betul nih Oke kamu serangan saya di dalam ya enggak tahu kualitas ya Pak jadi kita masuk gedung yang tempat dalam gedung itu lain kali ini terorisnya Pak Prabowo di samping Hai di situ saya melihat ininya orangnya berani sekali bikin tanya juga ya jadi kita pas begini begini di dalam gedung wih muka Pak Prabowo nih ini peluru tajam ini Pak nggak main-main tapi ya kita karena beliau sudah percaya kita udah terlatih dan beliau kalau sudah melihat kita menembak sudah betul-betul tepat hingga dia percaya jadi sama-sama ini Pak ya sama-sama percaya diri baik ya Pak Prabowo juga percaya dirinya sih ke Bapak misalnya gitu kan jadi dia udah yakin Oh misalnya si Rudi nih memang udah menembak tepatnya udah hebat menembak cepatnya udah tidak tepat nah dia yakin untuk masuk dalam gedung berdiri di samping teroris terus-terorisnya kan biasa ada banyak dari skip lesson atau apa gitu atau membentuk-bentuk orang itu tadi ada gambar teroris-teroris sama Sandra ya apa-apa berdiri sampingnya sih kita kaget juga jadi pas masuk senter-senter begini muka beliau nih disitu nih berarti dia emang dirinya sendiri disiapin disediain gitu ya untuk siswanya latihan gitu hanya latihan dia mau ngecek pasukannya betul-betul ini enggak resikonya resiko kita aja waduh bahaya sekali nih makanya saya bilang sama kalau saya dan juga akan banyaknya jadi dan unit hati-hati kalau bukan yakin kalau nggak yakin jangan menembak tapi tetap aja serangan di dalam kita bisa seperti biasa teman-teman 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 aman saya nggak kebayang ya seorang pelatih ya Prabowo gitu menyediakan dirinya untuk bahan latihan jadinya kan betul resikonya nyawa ada nggak ketemu kemandan lain atau pelatih lain kayak gitu Pak kira-kira kalau saya melihat ya saya tidak menghebatkan beliau atau dengan yang lain saya memang fakta dilaporkan saya lihat beliau sangat semangat eh apa eh motivasi dan juangnya Pak dan juga juangnya segitunya semangat ininya ini betul-betul ini semangat juangnya dan dia percaya diri gitu Iya percaya diri dan sangat percaya diri kepada apa anggotanya tahunin tahu anggotanya satu-satu ini masih bisa Iya enggak gitu iya karena dan sambing dia lihat kalau kita latihan kan mesti dia minta hasilnya Pak ya maksud saya kan kebayang ya Pak misalnya ini gambar teroris ya Pak Prabowo di sini orang-orangannya kan di sini Pak ya tembaknya ke sini kan jaraknya cuma segini Oh itu agak jauh jadi kalau ini 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 teror orang-orangnya terorisnya beliau di sini lebih dekat lagi ya karena beliau tahu tembakan kita seorang pasukan khusus kultur ya itu 222 double step itu udah betul itu jadi nggak bakal tentang nggak ada Oh jarak segini doang boleh jadi dalam misalnya menembak itu enggak ada beda satu di sini satu di sini udah tetap jaraknya cuma satu senit jadi beliau nempel pun enggak apa-apa saking yakinnya beliau kepada pasukannya karena dia berani untuk ini dan percaya lagi kawan muda kebayang atau ya pelatihnya menyediakan diri untuk ditembak ya ya emang simulasi ya teror saya pikir segini Pak ternyata segini dua tembakan tetap kalau gultor ya jarak satu senti kali ya sekitar segitu nggak mungkin segini ke sini kalau enggak terlatih ini dia double step itu satu di sini satu di sini tapi kalau seperti kita yang waktu itu ya Hai gitu makanya dia percaya Hai tentu dia sudah melihat di lapangan iya ya hasil penilaian diri kena dia melihatnya melihat lapangan lihat hasil dari setiap hari kita latihan karena beliau memang hadir terusnya yang memperhatikan pelatih harus teliti memilih siapa yang mau dilatih untuk nembak reaksi ya itu nembak reaksi kali ya ya reaksi di dalam serangan gedung dalam serangan gedung dan kedua Hai Pak Prabowo ya berarti ya itu percaya bisa berani percaya gitu Pak resikonya kan lewat ya Pak ya ya gitu ya memang sebelum melangkah ke serangan gedung kita sudah dilatih menembak tepat menembak cepat dan memang harus lulus disitu dulu baru pindah ke itu kalau sudah main di gedung kita udah main unit Pak bukan ada pelatih lagi unit langsung unit yang menyerang jadi unit setel unit serangan lagi setel lagi unit lagi tinggal siapa yang mau mengawasi opat Prabowo datang melihat kita yakinkan udah bagus-bagus karena saya mau coba di dalam jadi itu nah Pak Hamdan tadi masuk gultor gimana Pak ceritanya Pak kalau tadi itu mungkin kena beliau tuh kenal sama saya juga sama rekan-rekan ya sebenarnya saya nggak nggak ada tes dulu waktu itu langsung masuk dihubung aja terdaftar di absen waktu saya masih diserang waktu itu itu dipanggil untuk masuk ke gultor yang kamu masuk ke gultor sana ya dari nih Deden dan sebelah sudah berapa orang banyak itu waktu itu yang remaja-remaja dan ting saya termasuk yang banyak listing saya remaja jadi waktu Pak Rudy gultor ini pelatihnya Pak tukangnya juga nih gimana ceritanya Pak mau dong diceritain masuk ke pos dia disiksa ya Pak hahaha jadi Pak Hamdan ini orangnya kayak gimana dulu Pak ya tapi Pak Hamdan ya nggak yang jelek-jelek dulu aja yang jelek-jelek dulu kalau memang salah kena tapi lain kali nggak ada salah juga disikat juga hahaha dicari-cari salah nah waktu Pak Rudy sorry Pak waktu Pak Rudy pelatihan kultur nggak usah ngeliat dia Pak kayak gimana orangnya Pak dulu Pak Pak Rudy ini ya kalau lagi latihan sih kayaknya terlalu ini banyak karena apalagi udah pusik mungkin udah ininya dan lagi kondisi personenya itu sama kita capek atau apa gitu hanya dilihat daripada saat Pak Udin saat kan bisa kalau di pelatihan di utama di umum Medan banyak diri sukabumi itu kita mencari ketepatan kayak disitu mencari titik yang membaca peta dengan kompas ya mencari titik dimana sudah dikasih koordinat nanti di pos itu udah ada titik-titik ini yang sudah dicari sama orang yang pelaku itu tersebut baru di ini kalau tepat dan tidak nanti kita yang bisa nilai Pak Oh ini sini tepat ini itu navigasi bayang navigasi dulu sederhana kali peralatannya Pak apa udah canggih juga sederhana sederhana dulu hanya kompas sama peta Pak kita navigasi itu belum ada Google sekarang belum ada ya nggak ada alat bantu apa-apa kayak Garmin atau nggak ada Garmin itu baru 96 udah ada ya waktu saya letak waktu kita operasi di mana di Mapan Duma baru ada Garmin Iya itu bisa setelit-setelit pun juga kalau setelitnya ini karena gangguan juga Pak kalau di Irian kan banyak hutan Pak kalau kita di hutan itu nggak bisa juga dan nangkap Oh karena iya pohon tinggi-tinggi kali ya setelitnya nggak bisa dulu baca peta ilmu medan itu nggak kayak Oh mau ceri patok ini misalnya patok-patok kayak tingginya kayak lampu inilah nanti kelihatan sih yaudah patoknya di masukin di tanah tempatnya Pak jadi titik kita tepat nggak di situ Oh buje Oke jadi hitungan ya bukan visual gitu ya Pak ya itu di walaupun kita masih manual manual kita cari kita hitung meter Oh daerah sini tuh coba kali ini dia nih saya pikir ada benda tempat-tempat kalau di semak-semak ya mungkin kita ditinggikan di keluar dikit lah kayak gini pokoknya sama kayak gini di masukin di bawah tanah Pak tepat Kak kita di situ nah saya misalnya itu karena tahun 83 di timur-timur saya sering buka baca peta jadi saya kuasa betul tuh peta kayak kata Pak Amdan dulu pelatih saya tepat-tempat tuh saya karena saya udah terlatih dulu di timur-timur Oh iya 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 bener-bener kayak dulu waktu di Gultor pertandingan ilmu medan paca pedang ya namanya di Gultor tim saya yang menang kalah petaannya yang penting kita bisa ini menentikan tentu kalau koordinat dari koordinatif depan ada radius ke garis tengah 20 meter gitu ya sampai sekecil itu Pak ya iya jaraknya banyak ada jadi misalnya titik ini itu radiusnya sekitar 20 meter di akhir ini ini apa garis tengahnya radiusnya ya di situ lagi cari kalau Bapak waktu pelatihan Gultor nih Pak iya dulu gimana rasanya ini kan angkatan pertama ya Pak Hamdan ya yang melatih siapa Pak yang melatih itu ada senor-senor juga memang dia sudah diberi ini oleh bekal oleh Pak Bowo waktu itu pelatih-pelatih yang senior-senior yang udah nembaknya apanya itu materi-materinya udah belum dia ngasih jadi di lapangan tinggal dia melatihkan nih harus nembak gini nih 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 gitu pelatihan itu disempurnakan terus kali ya apalagi Pak Hamdan ya angkatan pertama gitu ya masalah memedan cara semua sih orang pasti bisa kita juga ya belajar memedan jadi ada teori dulu apa dulu gitu misalnya ya udah udah bisa dimatangkan dulu gitu udah matang baru kita turun ke lapangan baru kita praktek gitu oke Pak di Gultor itu tambahannya kira-kira ya tambahannya apa ilmu apa atau skill apa yang diajarkan ketimbang di komando lainnya gitu tambahannya di Gultor istilahnya keterampilan 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 khusus penorangan apa itu Pak kira-kira contohnya ini nembak ya Pak ya nembak kalau di kita di Kepasu ya nembak simulasi nembak tepat dan nembak reaksi Pak tepat-tepat reaksi itu walaupun jaraknya dekat misalnya jaraknya 5-10 meter ya tapi kalau kita pakai reaksi itu harus tepat kecepatan kita nembak dan bagaimana kita bisa membidik itu harus sama gitu nafas kita bagaimana baru lagi capek gitu dan bergerak ya bergerak karena ikan kalau disana nembak tepat itu sambil bergerak sama ya pertama misalnya dia kita diam dulu kita ditempat dulu telah latihan terus pagi sampai siang-siang terus setelah itu baru kita bergerak dengan bergerak bergerak dengan sasaran-sasaran tuh misalnya ada MP1-2-3 apa tuh Pak MP1 menembak serbu 123 Oh ada tingkatannya yang paling banyak sasaran-sasaran lain jatuhnya kita latihan pesawat gedung hotel ininya api bis situ kalau oke karena ini untuk teroris teroris-teroris ya jadi medannya disesuaikan dengan kemungkinan kejadian teroris gitu ya di kapal laut kapal tanker jadi itu kelebihan di Gultur tuh disitu serangan hotel serangan kereta api serangan gedung tinggi bis kata api dan lain-lain ada disitu banyak ininya disitu benar kan nih mungkin itu juga kali Pak ya ketika operasi pembebasan Sandra Mappenduma itu Gultur yang turun pertama gitu ya boleh diceritain Pak gimana ceritanya Pak saja bijak di